Perkembangan smartphone saat ini semakin cepat dan pesat jika satu brand mengeluarkan produk baru Maka tidak, lama produk lainnya mengeluarkan sebagai tandingan Yang semakin membingungkan konsumen karena semakin banyak pilihan namun untuk kalian yang ingin mencari HP 2 jutaan Berikut beberapa pilihan yang bisa kalian pilih Yang pertama ada Poco X3 NFC HP ini menggunakan layar IPS dengan lebar 6,67 inci dan sudah mendukung Full HD Plus Selain itu HP ini juga memiliki kamera yang sangat bagus Dimana Poco X3 memiliki 4 kamera belakang dengan resolusi 64MP Ultra Wide 13MP makro dan Depth Sensor 2MP Sedangkan untuk kamera depannya juga tidak kalah keren karena menggunakan kamera beresolusi 20MP Poco X3 ini sudah mendukung fitur NFC dan memiliki baterai dengan kapasitas besar yaitu 5160mAh Dan pengisi daya cepat 33W Nah untuk prosesornya HP ini menggunakan Snapdragon 732G Yang sangat cepat dengan didukung RAM 8GB dan ROM 128GB Jadi sangat oke untuk main game Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkapnya Yang kedua ada Poco M4 Pro 4G Bagian depan Poco M4 Pro 4G mengandalkan panel layar AMOLED seluas 6,43 inci Full HD Plus yang mampu menyajikan refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 360Hz Layar tersebut juga mampu menampilkan gambar dalam tingkat kecerahan cahaya mencapai 1000 nits Spektrum warna DCI-P3 dan disertai pelindung Corning Gorilla Glass Sektor fotografi Poco M4 Pro 4G turut mencakup kamera utama 64MP Kamera makro 2MP dan kamera ultrawide 8MP Poco M4 Pro 4G mengandalkan salah satu chip besutan Mediatek yakni Helio G96 Chip ini dipadu dengan RAM dan memori internal Beberapa konfigurasi masing-masing 6GB per 64GB 6GB per 128GB Dan 8GB per 128GB Kapasitas memori penyimpanan Poco M4 Pro 4G dapat diperluas hingga 1 TB Memgunakan slot kartu microSD yang tersedia Smartphone ini ditopang baterai berkapasitas 5000mAh yang mendukung fitur fast charging 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketiga Redmi Note 12 Redmi Note 12 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus Refresh Rate 120Hz Dan tingkat kecerahan layar brightness mencapai 1200 nits Beralih ke bagian belakang Redmi Note 12 dibekali dengan 2 kamera belakang yang masing-masing Beresolusi 48MP dan 2MP Untuk aspek hardware ponsel ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 4 Gen 1 Yang dipadukan dengan RAM 4 per 8GB Dan media penyimpanan media 128 per 256GB Baterai Redmi Note 12 memiliki kapasitas 5000mAh dengan fast charging 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keempat ada Ticno POVA 4 Pro Ticno POVA 4 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,66 inci Yang mendukung kualitas gambar Full HD dan refresh rate 90Hz Di bagian atas layar terdapat poni notch berbentuk tetesan air Yang menampung kamera depan 8MP Sedangkan di bagian punggung Ticno POVA 4 Pro memiliki kamera utama 50MP Yang didampingi sensor AI serta lampu LED flash Ticno POVA 4 Pro dipersenjatai oleh chipset MediaTek Helio G99 Dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256GB Kapasitas baterainya berukuran 6000mAh yang mendukung pengisian daya cepat 45W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kelima ada POCO M5S POCO M5S memusung layar AMOLED 6,43 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 60Hz Perangkat membawa 3 kamera belakang berkonfigurasi 64MP Ultra wide 8MP dan 2MP makro serta depth sensor Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 13MP POCO M5S varian Indonesia Membawa chipset MediaTek Helio G96 dengan fabrikasi 6nm Chipset menengah terjangkau MediaTek tersebut dipasangkan dengan RAM 4 dan 6GB Serta internal 64GB dan 128GB Perangkat mengemas baterai 5000mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang keenam ada POCO M5 Untuk spesifikasi layarnya POCO M5 reguler Hanya menggunakan panel LC di 6,58 inci Layar tersebut memiliki resolusi layar Full HD Plus Refresh Rate 90Hz Touch Sampling Rate maksimal 240Hz Dan tingkat kecerahan layar 500 nits Di sektor fotografi POCO M5 dibekali kamera selfie 5MP Serta 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP Kamera makro dan depth 2MP Untuk sektor dapur pacu POCO M5 mengandalkan chipset MediaTek Helio G99 Yang dipadukan dengan 2 opsi yaitu 4x64GB Dan 4x128GB Bila dirasa kurang RAM bisa diekspansi sebesar 1-2GB POCO M5 ditopang baterai berkapasitas 5000mAh Dengan dukungan fitur pengisian cepat 18W yang bisa diisi melalui port USB Type-C Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang ketujuh ada Realme 10 Realme 10 tampil dengan layar berubang punch hole di sudut kiri Atasnya layarnya Super AMOLED 6,4 inci Dan menawarkan resolusi Full HD Plus Layar Realme 10 juga didukung refresh rate 90Hz Dan dilapisi pelindung layar Corning Gorilla Glass 5 Pada aspek hardware Realme 10 diteragai oleh chipset MediaTek Helio G99 Chip ini diklaim menawarkan peningkatan performa hingga 40% dibanding pendahulunya Helio G99 dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan Yaitu 4x128GB Dan 8x128GB Guna menunjang daya tahannya Realme 10 dibekali baterai berkapasitas 5000mAh Disertai dukungan fast charging 33W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kedelapan ada Infinix Hot 20 5G Infinix Hot 20 5G menawarkan layar seluas 6,6 inch dengan resolusi FHD Plus Dilengkapi refresh rate 120Hz Hyper Vision Gaming Pro Display Layarnya masih memusung IPS LCD Kamera 50MP disematkan di bagian belakangnya ada pula fitur fingerprint yang dibuat menyatu dengan tombol power Koneksi NFC dan masih memiliki audio jack 3,5mm Infinix Hot 20 5G hadir dengan chipset MediaTek Dimensity 810 Sebuah prosesor 6nm yang hemat daya dan performa yang gahar Infinix membekali Hot 20 5G dengan baterai 5000mAh Dengan dukungan fast charging 18W Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Yang kesembilan ada Ulefone Power Armor 16 Pro HP Ulefone Power Armor 16 Pro dibekali baterai berkapasitas besar Yakni 9600mAh tentu kapasitas ini sangat mendukung aktivitas outdoor Anda HP Ulefone Power Armor 16 Pro juga dilengkapi fitur fast charging 18W untuk mencukupi kebutuhan dayanya Layar yang dimiliki HP Ulefone Power Armor 16 Pro sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5 Ponsel mengusung spesifikasi layar berponi dengan dukungan layar sentuh berukuran 5,93 inci Di HP ini juga disematkan teknologi panel IPS LCD dengan resolusi HD+, 720 x 1560 pixel Secara desain HP Ulefone Power Armor 16 Pro memiliki bentuk yang kokoh dibekali bodi waterproof hingga showproof Bicara soal bodi HP Ulefone Power Armor 16 Pro ini Berlapis karet tebal yang sudah tahan air dan bersertifikat IP68 dan IP69K HP Ulefone Power Armor 16 Pro sudah dibekali koneksi NFC Soal performa HP Ulefone Power Armor 16 Pro tergolong biasa saja Dengan dukungan SOC MediaTek Helio G25 yang ditandemkan dengan RAM sebesar 4GB Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya Nah itu dia rekomendasi HP 2 jutaan terbaru dan terbaik yang bisa jadi andaran kalian Untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aktivitas mobile Jika kalian suka dengan segmen seperti ini Kemungkinan kami akan melanjutkan segmen daftar HP rekomendasi terbaru dan terbaik di segmen selanjutnya Untuk pembeliannya kalian bisa klik linknya di deskripsi video ini Semoga kalian semua yang menonton video ini bisa diberi kelancaran rejeki yang berimpah Dan selalu diberi kesehatan selalu Di sini kami pamit sampai berjumpa kembali di lain kesempatan Terima kasih telah menonton